Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Ilmalia Sebiana dari kelas 10 IPS 4 Jadi di video kali ini saya akan melengkapi tugas bahasa Indonesia tentang pahlawan nasional Jadi pahlawan nasional yang akan saya ceritakan yaitu Rasuna Said Jadi saya akan menceritakan atau sedikit cerita tentang sejarah Rasuna Said Hajah Rangkayo Rasuna Said lahir di Manijau Agam, Sumatera Barat pada tanggal 14 September 1910 Dan meninggal di Jakarta 2 November 1965 pada umur 55 tahun Adalah seorang pejuang kemerdekaan Indonesia dan juga merupakan pahlawan nasional Indonesia Seperti Karpini, ia juga memperjuangkan adanya persamaan hak antara pria dan wanita Hajah Rangkayo Rasuna Said adalah seorang pejuang kemerdekaan Indonesia yang telah menerima keperangkaan Sebagai pahlawan nasional Indonesia dari pemerintah Ia merupakan pejuang kemampuan Karpini, memperjuangkan persamaan laki-laki dan perempuan Sama seperti pejuangan yang dilakukan oleh Ibu Karpini Rasuna Said dikenal sebagai sosok yang berkembauan, keras dan memiliki pengetahuan yang luar Pada masa kecilnya, ia telah mengenai pendidikan Islam di Karpini Pada saat sekolah inilah, ia pernah menjadi satu-satunya kandiri perempuan Kejak saat itu, Rasuna Said sangat memperhatikan kemanjuan dan pendidikan kandiri kaum perempuan Ia menilai bahwa perjuangan tersebut tidak hanya bisa dilakukan melalui calon pendidikan Namun, bisa dilakukan juga dengan perjuangan politik Kemudian, ia memulai perjuangannya untuk membela kaum perempuan dengan bergabung di syarikat rakyat sebagai sekretaris cabang Setelah itu, ia menjadi anggota Persatuan Muslim Indonesia Karena kemampuan dan cara pikirnya yang sangat kritis Ia sempat ditangkap dan dipenjara oleh pemerintah Belanda pada tahun 1932 Rasuna Said juga tercatat sebagai wanita pertama yang terkena hukum spek delik Yaitu hukum pemerintah Belanda yang menyatakan bahwa siapapun dapat dihukum karena berbicara menentang Belanda Pada masa penjajahan Jepang, Rasuna Said merupakan salah satu pendiri organisasi pemuda Nippon Raya Dalam karir politiknya, Rasuna Said pernah menjabat sebagai DPR RIS Dan kemudian menjadi anggota Dewan Pertimbangan Agung sejak tahun 1959 sampai meninggal Rasuna Said diangkat sebagai salah satu pahlawan nasional Berdasarkan surat keputusan Presiden RI nomor 084 TK tahun 1974 tanggal 13 Desember 1974 Untuk mengenang jasanya dalam pemerjuangkan kemerdekaan Indonesia Nama Rasuna Said diabadikan sebagai salah satu nama jalan protokol di kawasan kuningan Jakarta Selatan Jadi itu dia sedikit cerita dari pahlawan nasional Rasuna Said Semoga bisa bermanfaat dan bisa menjadi contoh yang baik kepada kita semua Dan sekian dari video saya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!